Majelis Juru PKS mengamanatkan melanjutkan komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Setelah tenggat 4 Agustus agar Anies Baswedan mencari tambahan kursi Koalisi Pilgub Jakarta terlewati. Apakah keputusan ini menjelaskan arah PKS akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju? Dan dengan demikian meninggalkan Anies Baswedan. Sudah ada jurubicara PKS Muhammad Holid dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sari, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Bang Holid dulu. Bang Holid, kan sebenarnya PKS dengan partai politik lain termasuk juga yang ada di Koalisi Pak Prabowo kan sudah berkomunikasi dari lama. Tapi sekarang resmi dari Dewan Syuro mengamanatkan melanjutkan komunikasi. Ini memang nunggu dulu tenggat 4 Agustus atau dari komunikasi yang sudah dijalin belum ada titik temu? Ya, tadi konteks terkait keputusan Musyawarah Majelisuro yang ke-11 adalah berkomunikasi dengan Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk membahas masalah-masalah kebangsaan, masalah-masalah Indonesia ke depan. Jadi memang konteks Musyawarah Majelisuro ini kita berpikirnya adalah dalam skala nasional dan situasi politik internasional. Tidak secara khusus dalam terminologi Pilkada DKI Jakarta. Dan tentu membangun komunikasi itu diperintahkan kepada seluruh pimpinan partai politik, bukan hanya dengan Koalisi Indonesia Maju. Tentu dalam konteks Pilkada Jakarta, salah satu aksi yang sedang kita susun di kerangka kerja kita yang kedua adalah kita membangun komunikasi salah satunya adalah dengan Koalisi Indonesia Maju. Tapi tujuan untuk melanjutkan komunikasi kalau nggak membahas soal Pilkada juga, apa dong Mbak Kolit? Ya banyak hal yang sedang kita bahas ya. Tukar pikiran kan sudah lama nih, pimpinan PKS dan Pak Prabowo Subianto tidak berkomunikasi secara khusus ya, terkait Indonesia ke depan, pembangunan Indonesia ke depan. Saya pikir itu adalah hal yang sangat bagus ya, komunikasi antar pimpinan partai dengan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang terpilih. Oke, kalau Mas Burhan membacanya amanat dari Dewan Syuruh PKS, iakah hanya seumum itu atau ada lagi yang sebenarnya dimaksudkan? Ya saya kira apa yang kita saksikan belakangan ini itu menunjukkan indikasi kuat PKS mundur secara teratur terkait dengan pencalonan Anies sebagai calon gubernur di KIS Jakarta. Dan indikasinya banyak, bukan sekedar komunikasi antara pimpinan PKS terutama dari Mas Gil Suro dengan Pak Prabowo, tetapi beberapa wilayah sudah menunjukkan PKS mendukung atau berkoalisi dengan Gerindra, dengan KIN secara umum ya. Misalnya di Sumatera Utara, PKS sudah resmi memilih Mas Bobi sebagai calon gubernur, kemudian ada juga koalisi dengan Gerindra di Banten dan di beberapa tempat yang lain. Jadi semacam pretext menuju apa yang kita akan tunggu terkait dengan keputusan PKS di Jakarta. Di Jakarta lebih kompleks, pertama karena kita tahu PKS menang di Pilek 2024 kemarin bulan Februari, tetapi PKS tidak mampu mengusung calon sendirian. Dan saat yang sama, PKS relatif lebih maju dibanding partai lain, karena secara resmi sudah mendukung paket aman, Anies dan Sohibul Iman. Tetapi belum cukup kursinya. Ini yang saya sebut kompleksitas yang dihadapi oleh PKS. Di saat yang sama, Anies juga keberatan untuk mencari mitra koalisi tambahan. Dan itu terlihat dari maju-mundurnya PKB maupun Nasdem. Jadi kompleksitas itu sepertinya yang kemudian mendorong perkembangan terakhir yang memperlihatkan kemungkinan Anies justru ditinggal. Sesuatu yang menurut saya ironis. Karena Anies elektabilitasnya tertinggi, tapi justru kesulitan untuk mendapatkan dukungan dari partai, termasuk dari PKS. Oke, Bang Holid, tenggat waktunya kan sudah lewat 4 Agustus. Dan amanat dari Dewan Syuruh kan juga menjalin komunikasi dengan Pak Prabowo. Tapi kenapa sampai saat ini PKS juga masih kekeh? Ya kami masih akan menjalani komunikasi juga dengan Mas Anies. Ketegasan soal nasib Pak Anies akan disampaikan kah? Jadi kita memiliki tadi saya sampaikan dua kerangka kerja. Kerangka kerja yang pertama adalah kita mengusung Anies Wibul Iman. Dan itu dalam kerangka kerja itu dibuat term and condition 25 Juni sampai 4 Agustus. Sekarang kita memasuki kerangka kerja yang kedua. Yakni kita membuat opsi lain di luar opsi yang pertama. Opsi yang kedua ini salah satunya kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Tentu membangun komunikasi tidak harus dibatasi. Setelah kita opsi kedua kita kaji, kita bahas. Opsi yang pertama langsung kita lihat, tengok lagi. Tidak seperti itu. Tapi saat ini kita betul-betul pimpinan mengkaji, membahas secara mendalam opsi kedua. Kerangka kerja kedua untuk kita lihat skema apa yang terbaik buat warga Jakarta. Dan inilah yang ingin kita terus dorong. Tadi amanah dari Majelis Yoro adalah untuk salah satunya membangun komunikasi. Bukan hanya Jakarta sebenarnya. Kalau kita lihat, ini kita sedang pilkada serentak. Pilkada serentak itu lebih dari 500 pilkada. Kita banyak sekali berkoalisi. Bukan hanya dengan partai yang kemarin berkoalisi di Pilpres. Dengan beberapa anggota partai di Koalisi Indonesia Maju di beberapa tempat, kita juga sudah berkoalisi. Misalnya di Sumatera Barat dan sebagainya. Jadi kita melihatnya di konteks yang lebih luas. Jadi kalau Majelis Yoro ini, pembahasannya bukan hanya satu wilayah, misalnya di Jakarta saja. Tapi kita perspektifnya secara luas, secara nasional. Kalau kita melihat komunikasi yang bagus dengan seluruh pimpinan partai itu sangat baik. Karena kita akan membangun banyak titik temu, banyak kebutuhan untuk saling support dalam menggenapi tiket untuk kita bisa berlayar. Oke, kalau Mas Burhan melihatnya, saat ini arahannya adalah menjalin komunikasi dengan Koalisi Pak Prabowo. Tapi Pak Anies juga saat ini masih ditahani, masih dijaga komunikasinya. Ini menandakan apa? Apakah ada dua vaksin yang berseberangan sebenarnya di internal PKS? Menurut saya menunggu waktu juga, karena kan masih ada beberapa waktu sampai 27-29 Agustus ya, 2024. Jadi segala kemungkinan masih terbuka. Tetapi per hari ini, sepertinya langkah PKS untuk merapat ke KIN itu jauh lebih besar ketimbang PKS menjalin koalisi sendiri untuk mengusung Anies. Indikasinya cukup banyak, selain tadi beberapa tempat di mana PKS sudah menjalin koalisi dengan KIN, tapi saat yang sama ada lontaran inisial S yang disebut sebagai pendamping Ritwan Kamil oleh Air Langga Artarto, Ketua Umum Partai Golkar. Dan S di sini sangat besar kemungkinannya menunjuk pada toko PKS. Kemungkinan Suswono. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, menurut saya Ritwan Kamil maupun PKS tidak perlu khawatir kalau misalnya Anies sekalipun dapat tiket. Karena dukungan PKS kepada paket KIN itu luar biasa menohok elektabilitas Anies. Karena ada overlap antara basis pendukung Anies dengan PKS. Jadi saya sendiri termasuk orang yang berharap Anies bisa berlayak tanpa atau dengan dukungan PKS. Tapi kalau Mas Burhan melihatnya sebenarnya pola politiknya dari PKS untuk dipilgup Jakarta seperti apa? Memang seperti ini? Menyiapkan dua opsi jelang detik-detik terakhir pendaftaran? Kan bukan hanya PKS yang seperti itu ya. Partai-partai kita pada umumnya kan punya semacam multiple skenario. Dan itu suatu hal yang wajar. Menjadi kurang wajar buat PKS karena banyak hal. Pertama, PKS sudah terlalu maju untuk urusan pencalonan Anies. Terlepas soal ada deadline tanggal 4 Agustus. Saya sendiri baru tahu ada term of condition semacam itu. Tetapi dari sisi komunikasi publik, PKS dianggap sudah mendukung Anies. Soal apakah ada syarat di belakang layar, belakangan baru kita tahu. Yang kedua, karena konstituen PKS itu hampir 90% mendukung Anies. Dalam survei kami ya, di indikator. Terkait dengan survei peta elektoral dalam pilkada DKI Jakarta. DKI Jakarta. Jadi memang ada hal yang sangat khusus terkait dengan konstituensi PKS yang secara elektoral sudah punya preferensi ke Anies. Nah pertanyaan berikutnya, kalau misalnya PKS tiba-tiba mundur teratur, selain tentu saja tidak mudah, juga harus menjelaskan mengapa pilihan PKS seperti itu. Itu sesuatu hal yang menurut saya tidak mudah ya buat PKS untuk menjelaskan kepada basis akar. Oke, nah Bang Holid, kalau dari PKS pertimbangannya bagaimana? Apakah PKS sebagai partai politik yang pertama dan juga artinya satu-satunya sekarang sudah resmi mengusung Pak Anies? Pak Anies elektabilitasnya paling tinggi. PKS juga sudah dapat kotel efeknya untuk dipilkada Jakarta. Dipilik maksud kami. Apakah tidak sayang juga untuk melepaskan Pak Anies? Jadi keputusan PKS itu yang sudah definitif adalah karena PKS partai pemenang di Jakarta, maka PKS mewajibkan kadernya maju sebagai calon gubernur atau maju sebagai calon wakil gubernur di DKI Jakarta. Jadi itu keputusan definitif dari PKS. Bapak akan memberikan keputusannya? Jadi kerangka kerja yang pertama, kerangka kerja yang pertama tadi yang disebutkan kita adalah mendukung Anies Soeibul Iman atau pasangan aman. Namun kalau kita lihat kerangka kerja yang pertama ini kan tidak running well, tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. Sampai detik ini belum ada satupun partai yang secara ofisial tertulis memberikan SK rekomendasi untuk majunya Mas Anies. Nah karena di kerangka kerja yang pertama ini tidak running well, tidak berjalan dengan baik, maka pimpinan PKS memutuskan untuk membuat kerangka kerja yang kedua. Kerangka kerja yang kedua inilah ini hal yang wajar. Kenapa ketika plan yang pertama ini tidak ada progres, tidak ada perkembangan, kemajuan, tidak ada kejelasan, maka dibuatlah kerangka kerja yang kedua ini. Tapi Bang Holi, artinya kapan berarti PKS akan tegas menyampaikan sikapnya? Nah tentu kita akan kaji ini, komunikasi sedang berjalan, komunikasi politik sedang berjalan dengan kerangka kerja yang kedua. Dan ini sedang kita kaji, kita telah akhlas sama. Tentu nanti ketika ada titik temu, ada titik keseimbangan, keputusan itu akan menunggu momentum yang tepat, kapan akan disampaikan. Oke, baik kita tunggu artinya nanti ya, 27 Agustus 2024. Terima kasih Bang Holi, terima kasih juga Mas Burhan sudah berbagi di Kompas Petang, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.